Halo assalamualaikum guys ketemu lagi dengan saya Adeyede guys di video kali ini saya mengajarin cara bikin sarung bantal yang cantik unik tapi gampang banget gimana caranya? simak sampe habis ya pertama kita siapin dulu kain flanel ini dan kain katun ukurannya 10 cm x 10 cm bebas sih sebetulnya ukurannya ya tapi ukuran saya segitu setelah itu kita susun seperti ini nah kain flanel di bawah dan kain katunnya di atas dengan berbagai corak ya guys ini cukup satu lembar satu lembar aja dan ini karena ukurannya 10 x 10 cm saya bikin sebanyak 16 pieces jadi nanti dia bisa menutup satu sarung bantal setelah itu kita akan jahit silang seperti ini saya akan contohkan jahitnya dari bagian belakang ya guys supaya kelihatan ujung-ujungnya nah dari depan juga boleh sih kalau misalnya dia kainnya sama besar ini karena saya masih belum sama besar bukan yang flanelnya 10 x 10 cm tapi kain katunnya lebih dari 10 x 10 cm maka saya pakai kain flanelnya aja biar rata ini kita teruskan sampai ke 16 pieces berikutnya sampai selesai lah ya pokoknya semuanya kita bikin jahitan silang seperti ini nah seperti ini guys semuanya sampai selesai ya guys ini flanelnya tuh gak harus warna-warni kayak gini guys saya pakai flanel yang ada aja kebetulan ini sisa jadi dia warna-warni dan karena kainnya juga warna-warni supaya dia menjadi patchwork gitu ya jadi saya sesuaikan aja misalnya bahannya merah ya bawahnya merah muda kuning bawahnya oranye karena flanelnya seadanya guys kalau bisa sih flanelnya warna putih aja kalau misalnya kalian belum punya kain flanel beli yang warna netral aja ya guys jadi dia bisa masuk ke semua warna bahan yang akan dipakai nanti kayak gini guys kita jahit terus sampai semuanya selesai jangan dikemana-mana tetap disini guys dan yang belum subscribe boleh dong minta subscribe-nya ya terima kasih buat yang sudah subscribe dan jangan lupa like sama komen juga boleh kalau misalnya ada yang perlu ditanyain silahkan di komen di bawah ya kalau ada request yang bikinin video apa yang kali aja gitu saya bisa gitu ya boleh-boleh aja sih komen di bawah tapi kalau misalnya saya gak bisa ya maaf-maaf gitu ya saya kan juga manusia terbatas nah ini udah selesai nih guys sekarang kelebihan pinggirannya kita buang ingat sisa-sisa buangannya jangan dibuang guys masih ingat video kemarin kan sisa-sisa kain ini dinamakan level sisa kain level 3 nanti kita bisa bikin jadi selembar kain lagi yang baru yang dibikin sebuah prakarya yang cantik oke ini udah selesai sekarang kita bagian menyusun nih susunnya suka-suka ya guys kalian mau pilih warna apa di sebelahnya atau gimana itu bebas guys saya juga jadi bingung sendiri nih anaknya gimana nih saya coba susun dulu ya nah kurang cocok kita putar lagi nah agak kurang cerah kita putar lagi masih kurang juga nah kayaknya akan saya bikin kayak gini nih jadi yang warna ngejreng di tengah-tengah setelah ini apa nah tunggu-tunggu masih ada yang kurang nah oke lah kira-kira kayak gini ya uh setelah itu kita akan jahit seperti ini nih yang sebelah sini kita jadikan satu kita jahit tengahnya ini juga kita jadikan satu kita jahit tengahnya susunannya susunannya kalau bisa diinget-inget ya guys kalau misalnya kalian mau semuanya tersusun menurut selera kalian tapi kalau misalnya enggak bebas kalian jahit aja yang mana dengan yang mana gitu enggak apa-apa nanti dia akan menjadi satu juga susunannya juga seperti ini ini sudah saya jahit kita buka lagi jahitannya sebentar saya pajang dulu nih saya jebrakin dulu gini ya jebrakin bahasa apa sih maksudnya saya gelar dulu kayak gini nih nah ini udah saya jahit setelah itu apa kita jahit yang bagian sisi kiri dan sisi kanan jahit lagi tengahnya kayak tadi nah ya kita jahit sebelah situnya dan ini dia ini udah saya jahit ekspres banget ya jahitnya ya namanya juga video konten pasti dipercepat lah ya nah ini udah dijahit setelah itu apa sekarang kita sambung satu persatu seperti ini nah akhirnya semuanya jadi satu bagian 16 spesies yang tadi belakangnya ini depannya tampak cantik nah kelebihan-kelebihan benangnya jangan lupa dibuang setelah ini apa guys setelah ini kita karena mau dijadikan sarung bantal ya kita bikin jadi sarung bantal lah kita tambahin kain pinggirannya kayak begini nih nih saya betul ada sisa kain lagi terus saya mau bikin pinggirannya oh ya untuk bagian belakangnya saya bikin model amplop dan cara ngukurnya adalah panjang bantal ini kan 38 anggap aja 40 ditambah 10 cm kemudian dibagi 2 nah itu akan menjadi amplop di bagian belakangnya kemudian saya buat lagi satu lembar yang hampir sama dengan setengah bagian amplop kemudian saya bagi 4 buat list bagian depannya guys kalau misalnya saya neranginnya kecepetan tolong komen di kolom komentar ya kasih tau ya kecepetan ke ngomongnya agak cepet pelan-pelan dikit ngapa ke itu ya tapi kalau misalnya saya terlambat gak ngomongnya cepetan dikit dong kak lelet bener gitu ya nah ini saya kasih seperti ini sebetulnya saya banyak video tentang sarung bantal kalian bisa ubrak abrik playlist banyak cara bikin sarung bantal yang unik-unik dan aneh-aneh dan cantik-cantik ada di playlist-playlist di channel ini nanti dibuka aja ya dilihat aja ya banyak banget yang bisa jadi kreasi yang bisa banget dijual guys karena itu udah saya buktikan sendiri saya juga jual dan lumayan sih ada yang beli gitu nah ini udah sekarang pinggiran ini kita jahit begitu juga dengan list yang terakhir dibuka dulu baru ditiban kemudian dijahit setelah dijahit pinggirannya kita buka dia akan menjadi seperti ini setelah dia sudah mempunyai pinggiran depan kita akan bikin amplop bagian belakangnya pertama-tama yang kita tadi bagi dua itu jadi si 40 ditambah 10 50 cm itu kita bagi dua terus kita bikin pinggirannya seperti ini untuk bagian bukaan amplop tengahnya dilipat sedikit lalu dilipat lagi sekitar 1 cm kemudian dijahit tindas setelah dijahit tindas baru kita tumpuk dia seperti ini setelah rapih baru kita jahit semua pinggirannya merata tanpa sisa ya guys ini yang kelebihan list di bagian bawahnya gak apa-apa nanti kita gunting kita kasih jarum pentul dulu supaya dia gak geser-geser pas waktu dicahit kalau kalian mau lebih misalnya tadi kan 40 tambah 10 kalian mau tambah 40 tambah 20 juga gak apa-apa dia akan lebih masuk ke dalam amplopnya jadi bentuknya lebih ketutup tapi karena saya bahannya hemat jadi saya bikin 40 tambah 10 dibagi 2 ini udah jahit sekarang kita gunting pinggirannya sebentar saya rapikan dulu ya setelah ini kalian bisa obras supaya dia rapi dan gak kemana-mana gitu benangnya ya kita gunting dulu semuanya sampai selesai oke sudah rapi sekarang saatnya kita membalik sebentar saya balik dulu ya nah ini sudah kelihatan ini dia penampakannya tapi ini belum kelar guys kita harus gunting bagian yang keluar-kelar kain flannel ini menjadi potongan-potongan kecil tapi jangan sampai kena benang jahitan ya guys kalau kena benang jahitan dia akan kebuka jadi yang penting dia apa namanya ya jadi kayak rumbai-rumbainya gitu loh guys ini nanti setelah kalian potong-potong seperti ini terus kemudian kalian cuci di mesin cuci kalau sekali belum kelihatan misalnya untuk berkali-kali gitu ya dia akan menjadi kriwil-kriwil yang cantik banget gitu guys saya gak cuci karena saya langsung mau saya pajang semuanya ya guys jadi bagian sisi vertikal dan horizontal semuanya pokoknya pinggirannya kita bikin potongan-potongan kecil seperti ini nah kayak gitu guys supaya nanti dia akan membentuk rumbai yang cantik kalau ada benang-benangnya panjang digunting aja gak apa-apa nanti dia akan menambah unik hasilnya ini udah digunting semua dicek lagi ada yang bolong apa enggak kalau enggak ada aman dan ini dia hasilnya guys cakep banget kan ya guys oke guys ini akan ada part kedua saya akan bikin selimut dengan model kayak gini juga tapi caranya beda guys jadi wajib tonton terus disini simak terus jangan kemana-mana sampai ketemu di video part 2 ditunggu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye